Budi Ksatria Jilid 1 Dalam kisah misteri istana terlarang diceritakan bahwa Senbok Hang didesak oleh Hit Bun Honsu untuk menelan buah beracun sebagai syarat bagi dibukanya pintu istana terlarang. Senbok Hang ketua dari perkampungan Pek Hoa San Cheng yang terdesak akhirnya menyanggupi permintaan itu dan masukkan buah beracun tadi ke dalam mulutnya. Ciu Chow Leong yang menyaksikan kejadian itu jadi amat terperanjat, ia segera berseru, Toa Chung Chu, Senbok Hang tertawa dingin. Pada detik terakhir sebelum buah beracun itu masuk ke dalam mulutnya, telapak kanan telah diayun menotok dada Ciu Chow Leong bagian depan, tapi sebelum serangan itu mengenai sasaran, Totokan tadi mendadak berputar ke arah samping. Segulung angin desiran tajam segera meluncur ke tengah udara menyerang jalan darah Eko di tubuh Hit Bun Honsu. Jarak antara kedua orang itu saling berdekatan, meskipun Hit Bun Honsu amat licik tak urung ia melengap juga menyaksikan serangan Senbok Hang yang tahu-tahu mengancam tubuhnya, untuk menghindar sudah tak sempat lagi, tahu-tahu jalan darahnya sudah termakan oleh serangan Totokan itu. Gerakan tubuh Senbok Hang amat cepat, tangan kanan ia lancarkan Totokan sementara tangan kirinya berkelebat mencengkeram pergelangan tangan kiri Hit Bun Honsu. Jalan darah Heng Jie di tubuh Hit Bun Honsu kembali tertotok, ia tertawa dingin lalu berkata, Hit Bun Heng, siapa suruh kau tampit arak kehormatan mencari arak hukuman, apa boleh buat, terpaksa aku mesti bertindak keji. Ia berpaling ke arah Chiu Chow Leong lalu menambahkan, Jite, cari obat racun yang tersembunyi di dalam mulutnya Chiu Chow Leong terima perintah dan merenggangkan mulut Hit Bun Honsu. Di antara celah-celah gigi ia benar-benar berhasil temukan sebutir pil berwarna hitam. Senbok Heng memandang sekejap pil hitam itu, lalu berkata kembali, orang ini tersohor karena kelicikan serta banyak akal bulus. Menghadapi manusia semacam ini kita tak boleh bertindak terlalu gegabah, coba carilah lagi dengan lebih seksama, mungkin dalam mulutnya masih terdapat pil racun yang lain, Chiu Chow Leong mengiakan. Kembali ia mencari dengan teliti. Sedikitpun tidak salah, di antara bawah lidah kembali ia temukan sebutir pil berwarna hitam. Pada waktu itu pada dua jalan darah penting di tubuh Hit Bun Honsu telah tertotok. Ia tak berkutik maupun bisa berbicara, karena itu Chiu Chow Leong bisa bertingkah sekehendak hatinya. Dalam pada itu Chiu Chow Leong dapat mengikuti jalannya pertarungan adu otak itu dengan amat jelas, dalam hati ia menghela nafas dan berpikir, kelicikan serta kebusukan hati orang-orang dunia persilatan memang luar biasa sekali. Tampak Sen Bo Heng kembali ayunkan tangan kanannya membebaskan Hit Bun Honsu dari pengaruh totokan kemudian sambil tersenyum ujarnya, Hit Bun Heng, sekarang kau masih ada akal apalagi untuk digunakan menaklukan aku orang si Senit Bun Honsu menghembuskan napas panjang-panjang. Toa Chung Chu, kau boleh hancurkan tubuhku jadi berkeping-keping, tapi jangan harap bisa memaksa aku untuk membuka pintu istana terlarang HMM. Urusan telah berubah jadi begini, apakah Hit Bun Heng masih ingin bersitegang dengan diriku aku sudah bertekad untuk mati, kenapa musti putar otak untuk mencari kehidupan Sen Bo Heng tertawa hambar. Jarak antara kau dengan aku hanya terpaut beberapa depa, aku yakin kau tidak ada kesempatan untuk melakukan bunuh diri, haaah, haaah, dibacok juga mati, disiksa juga mati. Apa bedanya antara Kara yang satu dengan yang lain Hit Bun Heng, jalan pikiranmu terlalu enteng, kata Sen Bo Heng sambil menggeleng, seandainya kau benar-benar tak sudi bekerja sama dengan diriku, maka aku orang sis akan gunakan Kara yang paling keji untuk memaksa kau turuti kehendak hatiku ia merandek sejenak lalu tambahnya, Cuma, aku tidak ingin berbuat begitu, dalam keadaan begini Hit Bun Heng itu benar-benar terdesak, terpaksa ia harus terima keadaan dan mencari kesempatan untuk pertahankan kehidupannya lebih jauh, segera tanyanya, andai kata aku bisa membuka pintu istana terlarang, bagaimana sikap Toa Chung Chu terhadap diriku Hit Bun Heng cerdik dan berpengetahuan amat luas. Di kemudian hari aku masih membutuhkan tenagamu, sudah tentu tak mungkin kubinasakan dirimu. Sekalipun kau tak ingin bekerja sama dengan diriku, rasanya kau pun tak akan memusuhi aku orang Shisen. Asalka suka undurkan diri dari dunia persilatan dan tidak membantu si Auling untuk memusuhi diriku, tentu saja kau bebas melanjutkan sisa hidupmu dengan tenang, Hit Bun Heng tu termenung dan berpikir sebentar, kemudian berkata, walaupun kau berjanji demikian, tapi aku masih tetap tidak percaya, apa yang mesti aku lakukan hingga kau suka percayai diriku kecuali kau angkat sumpah berat. Senbok Hang termenung sejenak, lalu berkata, andai kata kau telah membantu aku Senbok Hang membuka pintu istana terlarang, sehingga seluruh isi benda dalam istana tadi jatuh di tanganku, bila manaku bunuh dirimu maka aku akan mendapat celaka, baik untuk kali ini aku suka mempercayai perkataanmu, Senbok Hang tertawa hambar. Sikapku terhadap diri Hit Bun Heng sama sekali tiada maksud jahat, justru sikap banyak curiga dari Hit Bun Heng lah yang telah menimbulkan kesalahpahaman ini, ia merandek sejenak lalu menambahkan, bila Kahit Bun Heng akan membuka pintu istana terlarang paling cepat tiga hari, atau paling lambat tujuh hari lagi Senbok Hang mengempos tenaga muntahkan kembali buah tak berbiji itu dari dalam mulutnya, kemudian berkata lagi, baiklah, ku turuti kehendakmu itu, Cuma, seandainya batas waktu itu telah habis dan istana terlarang belum berhasil juga dibuka, apa yang harus ku lakukan terhadap dirimu kecuali istana terlarang tidak berada di dalam selat ini, menurut apa yang ku ketahui, istana terlarang benar, benar berada di dalam selat ini, baiklah, bila aku gagal untuk membuka pintu istana terlarang, terserah Toa Chung Chu mau jatuhi hukuman apa kepadaku, ha 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 It Bun Heng, harap, kau jangan pikirkan yang bukan-bukan seru Senbok Hang sambil menepuk bahu orang itu, meskipun It Bun Heng gagal membuka pintu istana, asal kau telah usahakan dengan segenap tenaga aku tetap akan berterima kasih kepada dirimu perlahan-lahan Ia angsurkan buah tak berbiji tadi ke tangan It Bun Heng Tu, ujarnya kembali, buah ini merupakan sebuah benda yang sangat langka di kolong langit, lebih baik It Bun Heng simpan secara baik-baik, It Bun Heng Tu terima kembali buah tak berbiji itu dan masukkan ke dalam peti emas, kemudian ia duduk bersila dan pejamkan matanya. Senbok Hang pun segera alihkan sorot matanya ke atas wajah Chiu Chow Leong, serunya ketus. Ji Chung Chu airmu Kaciu Chow Leong kontan berubah hebat, buru-buru ia bangkit berdiri dan memberi hormat. Tanyanya, Toa Chung Chu ada urusan apa kau kurang bisa menyesuaikan diri di dalam tugasmu sehingga mengakibatkan timbulnya kesalahpahaman antara aku dengan It Bun Heng. Coba katakanlah sendiri apa yang mustiku lakukan terhadap kesalahanmu itu aku tahu salah, terserah Toa Chung Chu mau jatuhi hukuman apa terhadap diriku, Senbok Hang berpikir sejenak kemudian menjawab, untuk kali ini kesalahanmu hanya akan dicatat, bila lain kali berbuat kesalahan lagi maka kau akan ku hukum, terima kasih buat kemurahan dari Toa Chung Chu. Senbok Hang angkat kepala dan alihkan sorot matanya ke arah Siaw Ling serta Pek Lipeng, lalu bertanya, siapakah kedua orang itu mau apa dia berada di sini? Kedua orang ini adalah pilihan It Bun Heng dari antara kawanan pekerja untuk membantu dirinya, Oha, kalau begitu suruh mereka lepaskan baju pekerja itu dan tetap tinggal di sini untuk mendengarkan perintah, ia merandek sejenak dan tanyanya kembali, Kamar ini semula milik siapa milik hamba jawab Fo Al Yong sambil memberi hormat. Berikan ruangan ini untuk It Bun Heng Hamba terima perintah Senbok Hang ngalihkan kembali sinar matanya ke arah It Bun Hantu, dan ujarnya lebih jauh, It Bun Heng, barusan aku telah mendapat kabar bahwa kecuali Lan Giok Tong Si Siaw Ling gadungan itu sudah sembunyikan sekawanan jago lihai di sekitar selat ini, masih ada pula beberapa rombongan jago lihai yang berduyun-duyun datang kemari, aku harus periksa dulu daerah sekitar sini untuk bikin persiapan, maka dari itu maaf bila aku terpaksa akan berlalu lebih dahulu, Toa Chung Chu tak usah sungkan, silahkan sahut It Bun Hantu sambil membuka matanya. Begitulah Senbok Hang diikuti Chiu Chau Liong sekalian segera undurkan diri dari ruangan batu. Suasana dalam ruangan tiba-tiba berubah jadi sunyi senyap, begitu hening sampai dengusan napas pun kedengaran dengan nyata. Waktu itu, dalam ruangan batu kecuali terdapat Siaw Ling serta Pek Li Penghanya Fo Aliong seorang yang masih tetap berada di dalam ruangan. Terdengar orang itu buka suara memecahkan kesunyian, It Bun Sian Seng apakah kau masih membutuhkan tenagaku tidak? Jawab Pek Bun Hantu, ia sapu sekejap wajah Siaw Ling serta Pek Li Penghanya kemudian melanjutkan. Ambilkan dua setel baju baru untuk mereka berdua, dan bawakan air bersih biar mereka cuci muka baik. Aku segera membawa mereka pergi ganti pakaian, mereka tak usah pergi, tolong Fo Ah Heng ambilkan saja dua setel pakaian untuk mereka berdua, Fo Aliong mengiakan, dengan, langkah lebar ia segera berlalu dari ruangan. Ditatapnya bayangan punggung orang Sifo Ah itu hingga lenyap dari pandangan, kemudian It Bun Hantu menggape ke arah Siaw Ling berdua sambil ujarnya, coba kemarilah kalian berdua, Siaw Ling termenung sejenak kemudian bangkit dan maju ke depan. Sudah lama kalian berdua bekerja di sini tanya It Bun Hantu sambil menatap wajah mereka berdua tajam-tajam. Lama sekali kalau dibicarakan, bekerja sebagai tenaga kasar jauh berbeda kalau dibandingkan bekerja dengan diriku, pinter amat orang ini, Batin Siaw Ling. Sekarang ia berada dalam posisi yang terdesak dan sebatang kera, rupanya ia pingin cari teman lama membantu usahanya. Aai dengan kedudukannya yang begitu tinggi, ternyata sudah mencari hubungan dengan seorang pekerja yang rendah kedudukannya, keadaan yang dialami orang ini memang mengenaskan sekali, dalam hati berpikir namun di luaran ia menyahut, kalau dibandingkan sudah tentu bekerja mengikuti Sian Seng jauh lebih enak daripada mesti bekerja kasar It Bun Hantu tersenyum. Dewasa ini di dalam selat boleh dibilang kalian berdualah sahabat karibku, tidak sulit buat kalian ingin tinggalkan tempat ini, asal kamu berdua mau bekerja sama dengan diriku dan mendengarkan perkataanku, maka dengan amat mudah kalian bisa segera berlalu dari sini, kalau memang begitu, kami berdua akan menantikan bantuan Sian Seng baik setelah ganti pakaian nanti, tunggu saja di sisi tubuhku, asal kalian setia kepadaku maka aku pasti akan bantu kalian untuk tinggalkan selat ini, terima kasih Sian Seng setelah menjurah ia pun mengundurkan diri ke sudut ruangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun peklipeng mengikuti di belakang tubuh Siauling kembati ke tempat semula. Sementara itu It Bun Hon Chu menyongak memandang cuaca, setelah menghela nafas, ia pejamkan kembali matanya. Selama ini Siauling selalu mengawasi tingkah laku dari It Bun Hon Chu, ditinjau dari wajahnya yang murung, kesal bercampur sedih, satu ingatan segera berkelebat di dalam benaknya, diam-diam ia berpikir, kekejaman serta kekejian Sembok Hong rupanya sudah bikin hatinya keder, bila saat ini kuutarakan asal usulku mungkin kita bisa bekerja sama, asal dia sudah menyanggupi maka dengan perlindungannya Peng Ji bisa kuutus naik ke puncak untuk mengundang kehadiran sepasang pedagang dari Tiong Chiu, berpikir sampai di situ ia segera bangkit berdiri dan berjalan menghampiri It Bun Hon Chu. Kewas pada Anit Bun Hon Chu ternyata sangat tinggi, begitu mendengar suara langkah kaki dia segera buka matanya lebar-lebar dan menatap wajah si anak muda itu dengan sorot metu, tajam, tegurnya, ada urusan apa sebenarnya si Yao Ling hendak menerangkan asal usulnya dan ajak dia untuk bekerja sama, tetapi setelah menyaksikan kelicikan yang menyelimuti wajahnya, dalam hati pemuda itu merasa amat terperanjat, pikirnya, orang ini licik dan banyak akal, mungkin bukan seorang manusia yang dapat diajak bekerja sama, karena mempunyai pikiran begitu, sambil berdehem sahutnya, aku telah teringat akan satu urusan dan ingin kulaporkan kepada diri Sian Seng, urusan apa nada suaranya jauh lebih lunak. Ucapan tadi sebenarnya hanya suatu kata spontan yang diucapkan si Yao Ling untuk menutupi rahasianya, setelah didesak terpaksa ia keraskan kepala dan menjawab, aku hendak membicarakan persoalan tentang selat ini, apakah Sian Seng suka untuk mendengarkan? Baik, katakanlah berapa banyak yang kau ketahui katakan semua kepadaku, semakin banyak semakin baik, kedudukanku di dalam selat ini amat rendah, urusan yang ku ketahui juga ada batasnya, mungkin apa yang ingin ku katakan sudah diketahui Sian Seng lebih dahulu, perkataan ini diucapkan untuk mengulur waktu sementara otaknya bekerja keras untuk memikirkan soal apa yang harus dikatakan. Air muka Rit Bun Hon tu berubah semakin merah lagi, katanya, tidak mengapa, jangan kau peduli apakah aku sudah tahu atau belum, utarakan saja sejelasnya, aku, aku mau berbicara mengenai soal istana terlarang seru siauling dengan paniknya. SSTT, perlahan sedikit. Kenapa aku, aku pernah menyaksikan seorang pekerja menemukan sebuah gelang emas di tepi telaga yang ada di bawah bukit situ sekarang gelang emas itu berada di mana? Orang itu sudah serahkan kepada mandor kami, bagaimana selanjutnya aku sendiri pun tidak tahu, kau kenal dengan orang itu kenal bagus sekali, pergi dan ambil benda itu lalu serahkan kepadaku. Mungkin gelang emas itu akan memberikan bantuan yang besar untuk membuka istana terlarang, satu ingatan berkelebat dalam benak siauling, pikirnya, kenapa aku tidak gunakan kesempatan ini untuk mengutus Pengci pergi menghubungi sepasang pedagang dari Tiong Chiu karenanya ia lantas berkata, walaupun aku kenal orang itu tapi hubungan kami tidak begitu rapat, cuma Pek Li Heng sudah lama bergaul dengan dirinya, lebih baik utus saja saudara ini, bagus sekali, bisa dicuri usahakanlah curi atau kalau tidak bisa dicuri minta saja terangan, kalau begitu biarku sampaikan pesanmu ini kepada Pek Satu I Heng, tapi untuk sementara waktu dia mesti kembali dulu ke dalam rombongan para pekerja, ia merandek sejenak. Lalu menambahkan, nanti seandainya Mandor atau Chiu Ji Chung Chu menanyakan tentang dirinya, apa yang harus kami katakan? Jangan khawatir, aku punya akal untuk menghadapi mereka, cepat suruh dia pergi. Siauling mengiakan, sekembalinya ke sudut ruangan dengan ilmu menyampaikan suara segera pesannya, Peng Ji, usahakanlah pulang ke puncak gunung melalui jalan semula, beritahu sepasang pedagang dari Tiong Chiu agar mereka masuk ke dalam selat ini lewat jalan rahasia dan untuk sementara sembunyi dahulu dibalik semak belukar, bicara sampai di situ, sengaja ia perkeras suaranya dan melanjutkan, Pek Li Heng, setelah mendapatkan gelang emas itu cepat-cepatlah balik kemari, lebih baik dicuri saja, Pek Li Peng mengangguk dan segera melangkah keluar. Sementara itu Fo Al Yong dengan membawa dua setel pakaian sedang berjalan masuk ke dalam, melihat Pek Li Peng mau keluar dari ruangan itu nampak tertegun dan tidak habis mengerti. It Bun Hantu mendehem dan berebut bicara lebih dulu. Aku suruh dia pergi mencari sesuatu benda, untuk sementara waktu tak usah tukar pakaian dulu, Fo Al Yong taruh pakaian itu di atas meja dan berkata, Aku mendapat perintah dari Toa Chung Chu untuk tetap tinggal di sini melayani Sian Seng, bila kau ada keperluan silahkan perintah diriku saja. Melayani Heeh, 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 Heeh mungkin sedang mengawasi diriku bukan begitu. Ejek It Bun Hantu sambil tertawa dingin. Tentang soal ini aku tak berani, HMM, bekerja menurut perintah orang kebebasanmu sudah tak ada sama sekali, meskipun kau ditugaskan untuk mengawasi aku pun tak nanti menyalahkan dirimu, perintah dari Toa Chung Chu memang benar-benar suruh aku datang kemari melayani keperluan Sian Seng. Kalau memang begitu, tolong sampaikan kepada Toa Chung Chu selama aku putar otak memikirkan Kero untuk membuka pintu istana. Dua orang pekerja itu sudah cukup menolong diriku. Fo Ah Heng lebih baik tak usah repot-repot. Siaw Ling yang mendengar pembicaraan itu di dalam hati segera pikirnya, seandainya ia tahu kalau Fo Ah Liyong telah mengkhianati perkampungan Pek Hoa San Ceng, mungkin tawarannya itu tak akan ditampik. Tampak Fo Ah Liyong melengap dan segera memberi hormat. Kalau begitu aku mohon diri lebih dahulu katanya kemudian sambil melangkah keluar. Setelah orang ini keusir, ia pasti akan mengadu kejelekanku di hadapan Senbok Hang, pikir It Bun Hontu, dewasa ini keadaan amat mendesak, lebih baik aku tak usah menyalahi dirinya, ingin sekali ia panggil kembali mandor itu, tapi akhirnya keinginan itu ditahan kembali. Waktu berlalu dengan cepatnya siang pergi dan malam pun menjelang tiba. Selama ini Si Bok Hang tak pernah mengutus orang untuk menyambangi It Bun Hontu lagi, kecuali pelayan yang menghidangkan makanan lezat serta sebuah lampu penerangan. Rupanya It Bun Hontu sudah menaruh kepercayaan terhadap diri Xiao Ling, ternyata pemuda itu diundar untuk bersantap bersama-sama dirinya. Dalam hati Xiao Ling amat menguatirkan pekli pengias kehilangan nafsu tuakan dan hanya menghabiskan semangkuk nasi belaka. Suatu ketika terdengar It Bun Hontu menghela nafas panjang, tegurnya, bagaimana dengan ilmu silat yang kau miliki? Ilmu silat yang dimiliki hanya bisa dianggap sebagai biasa saja, tiada kehebatan apapun yang bisa ditonjolkan. Di kemudian hari, aku bisa memberi petunjuk ilmu silat kepadamu. Terima kasih It Bun Sian Seng It Bun Hontu angkat kepala memandang sekejap dinding rumah, lalu gumamnya kembali. Saudara pekli sudah lama perginya, benar, sahut Xiao Ling yang sedang merindukan pula keselamatan pekli peng. Ayolah sudah pergi delapan jam, semestinya sekarang sudah kembali ke sini. Gelang Mas itu amat penting artinya, semoga ia berhasil mendapatkannya, huuh, sekalipun dia datang, belum tentu ada gelang mas tersebut, batin Xiao Ling. Ia menyadari bahwa kecerdasan maupun ilmu silat yang dimiliki Sen Bo Hang amat luar biasa, kewaspadaannya melebih orang biasa, bila rahasia pekli pengketahuan maka keselamatannya pasti terancam. Karena berpikir begitu, maka dia pulantas bangkit berdiri. EI, apa yang hendak kau lakukan tegurit bun hantu terperanjat? Aku ingin mencari jejak saudara pekli, baik, cepat-cepatlah kembali Xiao Ling mengangguk, ia putar badan dan keluar dari gua batu tersebut. Waktu itu malam telah tiba, suasana dalam gua gelap gulita tapi dengan ketajaman mati si anak muda itu, dengan amat mudah ia berhasil keluar dari dalam gua. Pintu baja tertutup rapat, ketika ia keluar dari sana terlihatlah bintang bertaburan di angkasa, rembulan bersembunyi di balik awan dan ketika itu waktu sudah menunjukkan kentongan ketiga. Andai kata Peng Ji serta Tiong Chiu Siang Ku tidak tertawan, mungkin mereka masih tetap bersembunyi di mulut gua tersebut, pikir pemuda itu di dalam hati, sekarang kebetulan sekali rembulan berada di balik awan, inilah kesempatan yang paling baik bagi mereka untuk bertindak. Baiklah aku tunggu sejenak lagi baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat di dalam benaknya tampak dua sosok bayangan manusia laksana sambaran petir telah meluncur datang. Xiao Ling hendak menyembunyikan diri kebalik gua tapi terlambat. Laksana kilat kedua sosok bayangan manusia tadi sudah berada kurang lebih empat lima kaki di hadapan Xiao Ling, empat buah mati yang tajam menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip. Xiao Ling diam-diam perhatikan pula pihak lawan. Ia lihat orang yang berada di sebelah kiri berbadan tinggi berjenggot hitam dengan sebilah pedang tersoran di punggung, sedangkan orang di sebelah kanan berwajah bersih tanpa jenggot, sebilah pedang pun tersoran di atas punggungnya. Dandanan mereka berdua tak berbeda jauh semuanya menggunakan pakaian ringkas berwarna abu-abu. Kiranya mereka adalah Kiambun Xiang Ing, sepasang pendekar dari Kiambun, yakni Tiu Hang Kiam, si pedang pengejar angin Pei Pekli serta Puhin Kiam, si pedang tanpa bayangan, siapa kau Pei Pekli segera menegur sambil menatap wajah lawannya tajam-tajam. Hamba Shigak, kau bekerja di dalam selat ini betul. Hamba bekerja di bawah pimpinan Mandor Voa, sekarang ditugaskan melayani keperluan It Bun Sian Seng, Pei Pekli termenung sejenak, kemudian tanyanya lagi, baik-baikah It Bun Sian Seng, It Bun Sian Seng baik sekali, sekarang ia sedang bersemedi, saudara, ujar Pei Pekli sambil melirik sekejap ke arah Tam Tong, bagaimana kalau kita jenguk It Bun Sian Seng baiklah, berhati-hati memang tak ada salahnya, Pei Pekli segera ulapkan tangannya. Ayuh ajak kami temui It Bun Sian Seng sepasang pendekar dari Kiambun ini sudah menaruh rasa tidak puas terhadap diri Senbok Hang, batin Siaw Ling dalam hati. Agaknya pada saat ini mereka sudah tidak puas terhadap junjungannya, pemuda itu pun menyadari, bila rahasianya ketahuan maka ia akan tersudut dan tak akan sanggup menghadapi serangan gabungan antara Senbok Hang dengan para jago-jagonya. Karena itu terpaksa ia menahan sabar dan masuk kembali ke dalam goa. Tindak Tanduk Kiambun Sian Seng ternyata sangat berhati-hati, dengan Siaw Ling mereka tetap mempertahankan jarak sejauh tiga langkah. Setibanya di mulut goa, peronda itu berhenti dan berseru, It Bun Sian Seng, ada orang datang menjenguk dirimu dengan ilmu silat yang dimiliki It Bun Hantu tentu saja suara langkah kaki manusia itu tak akan lolos dari pendengarannya, tapi ia pura-pura berlagak pilon, setelah mendengar seruan dari Siaw Ling ia baru angkat kepala sambil bertanya siapa Kiang Bun Sian Seng ing datang menjenguk It Bun Sian Seng kata Pei Pak Li sambil melangkah masuk ke dalam. It Bun Hantu melirik sekejap ke Arab Pei Pak Li serta Tam Tong, kemudian ia baru menyahut, Oha, kiranya Pai Heng serta Tam Heng. Entah ada urusan apa kalian berdua datang kemari maaf, kalau kedatangan kami telah mengganggu ketenangan It Bun Sian Seng, HMM, aku mendapat perintah dari Toa Chung Chu untuk memikirkan Kero membuka pintu istana terlarang, andai kata kalian berdua tidak ada urusan, harap silahkan perintah pengusiran terhadap tetamu yang diucapkan dalam pertemuan yang baru saja berlangsung ini jauh di luar dugaan Kiang Bun Sian ing tanpa sadar mereka jadi tertegun. Si pedang tanpa bayangan Tam Tong mendahem ringan, katanya, kalau tak ada urusan kami pun tak akan datang mengganggu ketenanganmu, kami hanya ingin menanyakan satu persoalan kepada diri It Bun Sian Seng urusan apa Tam Tong berpaling ke arah Xiaoling dan serunya, apakah pekerja ini bekerja menurut perintah dari It Bun Sian Seng sedikit pun tidak salah, Ciu Ji Chung Chu yang telah pilihkan pembantu ini untuk membantu diriku, apakah kalian berdua ada pendapat lain? Oh oh oh, tidak, kami cuma merasa curiga atas tindak tanduknya yang mencurigakan, lagi pula memakai baju pekerja. Maka dari itu sengaja kami hendak mengusut urusan ini dari mulut It Bun Sian Seng, bukankah sekarang sudah kalian tanyakan bila kami telah mengganggu ketenangan Sian Seng, harapkah suka memaafkan, buru-buru pepek klip berseru, sambil menarik ujung baju Tam Tong mereka segera mengundurkan diri dari ruang batu itu. Menanti kedua orang itu mengundurkan diri agak lama. It Bun Hantu baru berbisik kepada Xiaoling, mereka sudah pergi sudah kau ditangkap di mana? Ketika berada di mulut gua tadi, kebetulan mereka sedang meronda, maka setelah bertemu dengan aku mereka lantas paksa aku untuk balik kemari, sudah berjumpa dengan saudara pek klip belum kelihatan It Bun Hantu segera mengerutkan dahinya. Sudah begini lama ia juga belum kembali, mungkin keadaannya lebih banyak bahaya daripada keberuntungan, mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu pek klip memunculkan diri di dalam ruangan. Sungguh cepat gerakan tubuhnya, puji It Bun Hantu dengan nada tercengang. Xiaoling sendiri pun merasa terkejut, pikirnya, aduh celaka, kali ini It Bun Hantu pasti akan menaruh curiga terhadap kami berdua, rupanya pek klip menyadari akan kehilafannya, sengaja ia terengah sambil serunya, pekerja yang menyimpan gelang emas itu tidak ada, pergi kemana aku tak tahu dengan sorot metu yang tajam Il Bun Hantu menatap wajah pek klip yang tak berkedip, ujarnya kembali, ilmu meringankan tubuh yang kau miliki sungguh tidak jelek penjagaan di luar ruangan sangat ketat, orang yang melakukan perondaan berlalu lalang tiada hentinya, barusan hamba bersembunyi di belakang batu besar di depan ruangan sana. Untung kedua orang itu sedang bercakap dengan Sian Seng dan tidak sampai memperhatikan diriku, barusan kau meloncat dari mana dari pintu luar It Bun Hantu memandang sekejap cuaca gelap di luar ruangan, kemudian katanya, ehem jarak 8D pa, hamba bisa kerahkan segenap tenaga yang ada untuk meloncat masuk ke dalam ruangan ehem. Kau mempunyai dasar ilmu meringankan tubuh yang bagus, bila dilatih lebih rajin niscaya akan peroleh kemajuan yang pesat, harap Sian Seng suka memberi petunjuk ketika hamba belajar ilmu silap tempo dulu suhuku sering memuji hamba yang katanya lebih cocok belajar ilmu meringankan tubuh, perawakanmu kurus kecil, potongan semacam inilah yang paling ideal untuk belajar ilmu meringankan tubuh, ia merandek sejenak. Sana, pergilah tukar pakaian peklipeng memberi hormat, bersama-sama Siaw Ling mereka segera mengundurkan diri ke sudut ruangan. It Bun Hantu padamkan lampu lentera dan duduk bersemedi. Siaw Ling tetap duduk tenang, ditunggunya sampai napas It Bun Hantu makin lama semakin kecil, kemudian dengan ilmu menyampaikan suara, ujarnya, Peng Jie, sepasang pedagang dari Tiong Chiu sudah ditemukan. Sudah, mereka telah masuk ke dalam selat dan seperti yang To'ako pesankan tadi, aku suruh mereka menyembunyikan diri ke dalam semak belukar, tapi mereka bersikeras hendak menyatu sebagai pekerja dan mencampurkan diri ke dalam rombongan pekerja itu, kemudian-kemudian aku bilang pesan To'ako untuk bersembunyi di dalam semak, akhirnya apa boleh buat mereka pun bersembunyi di semak tersebut, bagus sekali. Apakah kau sudah menjanjikan tanda kode kepada mereka? Sudah, ia merandek sejenak, kemudian terusnya, aku sudah silaf hingga terlalu cepat meloncat masuk ke dalam ruangan, mungkin It Bun Hantu sudah merasa curiga terhadap kita berdua seandainya karena urusan ini hingga rencana To'ako gagal. A-A-I-I-I bagaimana baiknya? Xiao Ling termenung sebentar lalu menjawab, tak usah khawatir, meskipun ia sudah menaruh curiga tapi kalau ditinjau dari perubahan wajahnya mungkin ia punya rencana lain, mungkin juga ia hendak menggunakan kita untuk mewujudkan cita-citanya, dalam keadaan begini tak nanti ia ungkap masalah ini kepada Senbok Hang. Asal ia tidak berbicara dengan gembong iblis itu maka kita pun tak usah khawatir, perlahan-lahan peklip mengsandarkan tubuhnya ke atas dada Xiao Ling, bisiknya lagi, asal To'ako tidak marah, aku pun bisa berlega hati ia pejamkan matu dan lantas teridur. Dalam ruangan yang begitu gelap sebenarnya Xiao Ling ingin mendorong tubuh gadis itu, tapi setelah mendengar napasnya yang begitu teratur, jelas sudah tertidur pula sia jadi tak tega membangunkannya. Waktu berlalu dengan cepatnya, secara beruntunit Bun Hong tuh sudah tiga hari tiga malam berdiam dalam ruangan itu. Selama tiga hari ini Senbok Hang tak pernah datang menjenguk kecuali mengutus orang untuk menghantar sayur dan arak. Xiao Ling dan Pek Li Peng terpaksa harus menggunakan kesabaran yang paling besar untuk menahan diri selama tiga hari. Hari keempat menjelang tiba, sampai tengah hari Ed Bun Hong tuh belum juga memperlihatkan gerak-gerik apapun, lama-kelamaan Xiao Ling tak sabar lagi, segera pikirnya, seandainya hari ini ia belum menunjukkan gerakan apa-apa lagi, terpaksa aku harus totok jalan darahnya dan mengajak Peng Ji tinggalkan tempat ini. Belum habis singatan itu berkelebat lewat, mendadak terdengar suara langkah kaki yang ramai berkumandang datang. Ketika ia angkat kepala, tampaklah Senbok Hang diiringi Chiu Chow Ling, Teng Hiong Chiang, Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai yang bercelana hijau, berambut putih dan membawa tongkat kepala burung Hang berjalan masuk ke dalam. Kemunculan Kim Ho Ahu Jin tidak begitu mengherankan, tapi kemunculan Tong Lo Tai Tai dari keluarga Tong yang tersohor sebagai ahli senjata rahasia dari Provinsi Su Chuan ini sangat mencengangkan hati pemuda kita. Tampak Senbok Hang dengan wajah penuh senyuman menghampiri diri It Bun Hontu, tegurnya lirih. It Bun Heng Oh Oha. Sentua Chung Chu, sahut It Bun Hontu sambil buka matanya lebar-lebar. Ada urusan apa ini hari adalah hari keempat, apakah It Bun Heng sudah berhasil menemukan jalan keluar sudah jawab It Bun Hontu sambil mengangguk. Jawaban ini bukan saja jauh di luar dugaan Senbok Hang, bahkan Xiao Ling pun jadi tercengang. Setelah tertegun beberapa saat lamanya, Senbok Hang berkata lagi, maksudku, apakah It Bun Heng telah menemukan care untuk membuka istana terlarang? Kalau istana terlarang betul-betul berada di lembah ini aku percaya pintu istana tersebut pasti dapat ditemukan, sanggupkah aku membuka pintu istana? Baru bisa ku katakan setelah pintu itu ku temukan, kecerdasan It Bun Heng benar-benar luar biasa, tak seorang pun di antara kami yang bisa menandingi kecerdikanmu, sorot matanya menyapu sekejap wajah Xiao Ling serta Pek Lipeng, kemudian tambahnya, kedua orang pekerja itu bodoh dan lamban, mereka tak akan bisa melayani keperluan It Bun Heng. Sengaja aku telah pilihkan dua orang dayang cantik untuk melayani dirimu, bicara sampai di situ ia lantas menoleh keluar pintu, serunya, kalian boleh masuk, cepat temui It Bun Heng. Dua orang dayang cantik dengan mengenakan gaun berwarna hijau segera melangkah masuk ke dalam ruangan, usia mereka di antara 8-19 tahunan, matanya bulat dengan alis yang tipis, raut wajah mereka berdua amat cantik. Menemui Tuan It Bun, seru mereka berbareng sambil memberi hormat kepada orang itu. It Bun Heng Tu yang selama hidupnya amat suka bermain perempuan, saat ini dengan wajah dingin melirik sekejap ke arah mereka berdua, lalu ujarnya ketus, kalian berdua silahkan bangun, kepada Sen Bok Hang, serunya, aku merasa tiada keberuntungan untuk menikmati kecantikan mereka. Lebih baik Toa Chung Chu gunakan sendiri. Aku pikir kedua orang pekerja itu sudah cukup untuk melayani diriku, Sen Bok Hang jadi tertegun, ia tak mengira It Bun Hantu yang biasanya amat senang men perempuan sekarang telah menampik suguhannya, tapi sejenak kemudian setelah ditampik suguhannya, tapi sejenak kemudian ia telah tersenyum kembali. Aha, mungkin raut wajah kedua orang dayang ini kurang cantik, hingga tidak memenuhi selera It Bun Heng It Bun Hantu tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah balik bertanya, sekarang jam berapa mendekati tengah hari urusan tak boleh terlambat lagi. Satu jam kemudian aku akan mulai turun tangan mencari pintu masuk istana terlarang, dalam hati Sen Bok Hang merasa amat girang tapi rasa gembiranya itu tidak sampai diutarakan di atas wajah, sambil tertawa hambar, katanya, kenapa musti terburu-buru besok saja toh tidak jauh berbeda, lebih baik cepat-cepat turun tangan dan temukan letak istana terlarang, dengan begitu aku pun bisa cepat-cepat tenangkan hatiku, ia marah sejenak, lalu menambahkan, harap Toa Chung Chu suka siapkan 20 orang pria yang kekar dan sehat untuk menunggu perintah, baik Sen Bok Hang mengangguk, It Bun Heng masih membutuhkan apa? Katakan saja, tak usah, aku masih harus memperhitungkan satu persoalan, bila Toa Chung Chu tak ada urusan lagi, silahkan pergi beristirahat, kalau memang begitu, aku pun tak akan mengganggu lebih lanjut perlahan-lahannya mendekati Siaw Ling serta Pek Lipeng lalu terusnya dengan nada ketus, sungguh luar biasa sekali, tak nyana kalian berdua bisa peroleh perhatian dari It Bun Sian Seng. Baik-baiklah melayani Tuan ini, di kemudian hari tentu ada kebaikan bagi kalian berdua, Siaw Ling serta Pek Lipeng sama-sama memberi hormat menyatakan terima kasihnya, sikap maupun gerak-geriknya menunjukkan rasa hormat yang amat tebal. Sen Bok Hang melirik kembali ke arah It Bun Hontu, kemudian diiringi Chiu Chau Lyong sekalian mengundurkan diri dari ruangan. Menanti bayangan tubuh beberapa orang itu sudah menjauh, It Bun Hontu baru berdiri, serunya sambil menggapai ke arah Siaw Ling, kau coba kemari, orang ini tua-tua keladi, otaknya tajam dan licik luar biasa entah apa yang sedang dipikirkan olehnya batin Siaw Ling. Ia segera maju ke depan sambil bertanya, Sian Seng ada urusan apa-apakah pintu batu itu bisa ditutup di dalam terdapat rantai besi, pintu itu bisa dikunci dari dalam, untuk memasuki ruangan batu ini, apa cuma sebuah jalan tembus ini saja tidak salah, hanya ada satu jalan tembus ini saja bagus sekali, pergilah ke situ dan rantai pintu tengah, Siaw Ling melirik sekejap ke arah Pek Lipeng lalu dengan langkah lebar keluar dari ruangan, merantai pintu dan balik lagi ke dalam ruangan. Tampaknya It Bun Hontu masih duduk di dalam ruangan tengah, dengan wajah serius ujarnya, coba kalian berdua datanglah ke sini, Pek Lipeng serta Siaw Ling bersama-sama maju ke depan. It Bun Hontu menatap tajam wajah kedua orang itu, kemudian ujarnya, pada saat ini dalam kamar tiada orang lain kecuali aku seorang, tidak nanti aku ada niat untuk mencelakai kamu berdua, harap kalian utarakan asal usulmu yang sebenarnya, orang ini tersohor karena liciknya, pikir Siaw Ling dalam hati. Seandainya ia tahu asal usulku yang sebenarnya, sukar dibayangkan apa yang hendak dilakukan terhadap diriku, keadaan amat mendesak, biar ku bohongi dirinya saja. Apa yang dipikirkan memang bagus, sayang pemuda yang tak pernah berbohong ini jadi kebingungan apa yang mesti dikatakan. Untuk sesaat ia jadi berdiri melongo. Pek Lipeng sendiri pun tak tahu mesti berbuat apa untuk menghadapi keadaan itu, ia cuma memandang ke arah Siaw Ling sambil membungkam. Terdengar It Bun Hontu berkata, secara diam-diam aku telah mengawasi terus gerak-gerak kalian berdua, jelas kamu bukanlah pekerja dari lembah ini. Bila dugaanku tidak salah maka kalian berdua sudah agak lama menyusup kemari, foal yang si mandor itu kalau bukan komplotanmu pastilah sudah kau taklukan dengan suatu keruk yang jitu, maka dari itu dia selalu berusaha untuk melindungi keselamatan kalian, kebetulan Siaw Ling sedang kebuakan dibuatnya. Mendengar perkataan itu hatinya jadi tergerak, jawabnya, pengamatan Sian Seng memang sangat tepat. Aku memang mendapat tugas menyusup ke dalam selat ini, mendapat perintah dari siapa aku harus mencari nama seseorang yang ditakuti olehnya pikir pemuda itu. Dengan demikian baru ia tak berani menyatroni orang itu berpikiran demikian ia lantas menyahut, seorang jago yang bernama Lan Giok Tong, entah Sian Seng kenal atau tidak Oh, apakah orang yang pernah menyaruh sebagai Siaw Ling gadungan itu tidak salah, memang Lan Kang Chu itu, It Bun Hon Tu menunduk dan berpikir sejenak, kemudian tanyanya lagi, mau apa dia utus kalian berdua datang kemari dengan pengalamannya yang semakin bertambah, Siaw Ling tahu bila semua jawaban diberikan maka pihak lawan malahan akan menaruh curiga. maka ia lantas berkata, tentang soal ini maaf aku tak bisa mengatakannya. Cuma yang penting aku berdua tidak menaruh maksud jahat terhadap Sian Seng, air muka Rit Bun Hon Tu berubah hebat, serunya dingin, dalam hati kalian berdua musti tahu, pada saat ini asalku katakan sepatah kata saja maka kalian berdua akan terkubur di sini, andai kata ia benar-benar berbuat demikian, pikir Siaw Ling. Terpaksa aku harus menggunakan cara yang sama ketika menghadapi Fo Al Yong Tempo dulu untuk menghadapi dirinya, ia menoleh dan tampaklah Pek Lipeng sedang mengawasi dirinya dengan mata melotot besar. Di antata sorot matanya jelas memperlihatkan bahwa ia sedang menantikan petunjuk dari pemuda itu. It Bun Hon Tu sendiri walaupun pernah menyaksikan sendiri betapa gesitnya gerakan tubuh Pek Lipeng, tapi ia yakin dengan ilmu silatnya yang amat lihai masih dapat mengatasi kedua orang ini. Tentu saja ia tak pandang sebelah mata pun terhadap mereka berdua. Gila kalian berdua ingin pertahankan kehidupan, aku mempunyai cara bagus yang dapat kalian tempuh, apa caramu itu mulai sekarang, baktikanlah seluruh pikiran dan tenagamu untuk membantu diriku, untuk sesaat Siaw Ling tak berhasil menemukan jawaban yang tepat. Ia bungkam dalam seribu bahasa. Tampak It Bun Hon Tu membuka peti emasnya dan ambil keluar dua butir pil berwarna hijau, tambahnya, kalau kalian berdua mau taklu kepada Lo Oh Hu, telanglah kedua butir pil ini secepatnya, aku pasti akan melindungi keselamatan kamu berdua. Dalam hati Siaw Ling merasa gusar, pikirnya, kekejaman dan kelicikan orang ini tidak berbeda jauh dengan Senbok Hong, ia hendak menggunakan bahan obar untuk menguasai kesadaran orang hingga tenaga kami bisa digunakan sekehendak hatinya. Manusia semacam ini mesti diberi pelajaran, ia berusaha keras menekan hawa amarah yang berkobar dalam hatinya, lambat-lambat ujarnya, tadi Sian Seng berusaha menggunakan pengaruh obat untuk menguasai Senbok Hong tapi niat itu tak terwujud. Rupanya ingatan semacam itu masih saja berkecamuk dalam pikiranmu, setiap orang kangow licik dan banyak akal, mau tak mau aku mesti melakukan persiapan, dalam keadaan begini seluruh pikiranku harus dicurahkan dalam istana terlarang, aku tak ingin pecahkan pikiran untuk menghadapi kalian berdua, maka dari itu kedua pil tersebut kamu suka menelannya, Siaw Ling terima sebutir pil di antaranya lalu bertanya, setelah seorang menelan pil ini, bagaimana perasaan serta reaksinya, kesadaran hilang dan lupa dengan kejadian masa lampau, apakah ada obat pemunahnya? Tentu saja ada, laksana kilat Siaw Ling putar telapak kirinya mencengkeram pergelangan kanan It Bun Hantu. Tangan kanannya diayun dan pil warna hijau dalam tangannya itu segera dimasukkan ke dalam mulut orang. Semua gerakan itu dilakukan dengan cepat dan hampir bersamaan waktunya, menanti It Bun Hantu menyadari akan bahaya yang mengancam dirinya, keadaan telah terlambat. Menggunakan kesempatan itulah peklipeng menghadiahkan suatu pukulan ke atas tenggorokan It Bun Hantu, memaksa mulutnya membuka dan menelan pil yang dilemparkan Siaw Ling tadi ke dalam mulut. Setelah pihak musuh menelan pil tadi, Siaw Ling baru lepaskan cekalannya sambil mengejek. It Bun Sian Seng, Sekarang kau boleh ambil obat pemunahmu untuk punahkan daya pengaruh racun itu It Bun Hantu merasa amat gusar, sepasang tangannya direntangkan mencengkeram tubuh kedua orang itu, bentaknya, kurang ajar, menggunakan kesempatan dikala aku tidak siap, Siaw Ling geserkan tubuhnya mengagus ke samping, telapak kanannya berputar dan menggunakan satu gerakan yang manisnya berhasil mencengkeram kembali pergelangan orang Syir Bun itu. Sambungnya, kali ini It Bun Sian Seng toh sudah bikin persiapan peklip mengsentilkan jari tangannya ke muka, segulung desiran angin tajam segera meluncur ke depan menghantam pergelangan kiri It Bun Hantu. Jago lihai itu mendengus berat dan buru-buru tarik kembali sepasang lengannya ke belakang. Tapi lengan kanannya masih dicekal kencang oleh Siaw Ling. Ia gagal untuk menarik diri. Sekarang orang itu baru sadar bahwa dua orang manusia berpakaian pekerja yang berada di sisinya itu bukan lain adalah jago lihai kelas satu dalam bulim. It Bun Hantu adalah seorang manusia yang licik dan banyak akal, setelah berpikir sebentar ia lantas tarik napas dan memuji, tidak nyana ilmu silat yang kalian miliki sangat lihai, sungguh hebat, sungguh luar biasa. Siaw Ling tertawa dingin. It Bun Sian Seng, katanya, lebih baik telan dulu obat pemunahnya, daripada setelah racun itu bekerja kau tak tertolong lagi, jangan khawatir, obat yang kubuat itu merupakan obat yang berdaya kerja lambat, dua jam kemudian obat itu baru akan menunjukkan reaksinya, siapa suruh kau tolak arak kehormatan memilih arak hukuman sekarang akulah yang akan mengajak Sian Seng membicarakan sil kerjasama ini, baik, katakanlah kami minta It Bun Sian Seng bisa menyanggupi dahulu untuk dua hal, dua hal apa saja kalian mesti katakan dulu. Pertama, It Bun Sian Seng harus menyanggupi dahulu untuk melindungi jejak kami, rahasia ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, yang kedua bawalah selalu kami di sisimu, termasuk dalam perjalanan memasuki istana terlarang nanti, kedudukan kalian berdua toh cuma kulit kasar, mana mungkin bisa ikut masuk ke dalam istana terlarang, maka dari itu kami ingin minta bantuan dari It Bun Sian Seng, sekalipun aku setuju, belum tentu Sen Bok Hang menyetujui usulku itu, sebelum memasuki istana terlarang, Sen Bok Hang pasti akan mengawalkan permintaanmu itu, apalagi kalau Sian Seng ngotot dengan permintaanmu, hektometer kalian terlalu rendah menilai pribadi Sen Bok Hang. Bisa aku bersikap keras memaksakan pendirianku, maka kemungkinan besar jiwa kalian berdua akan terancam bahaya maut, sekalipun ia tak pernah mengira kalau kamu berdua adalah musuh tangguh yang menyusup ke dalam sini, dalam perkiraan kalian berdua telah berhasil kusuap, ia tentu saja tak inginkan akibat yang fatal, Siaw Ling merasa perkataan itu sangat masuk di akal, untuk beberapa saat lamanya tak tahu mesti menjawab apa. It Bun Hantu tertawa hambar, ujarnya kembali. Menurut apa yang diketahui, di dalam dunia persilatan dewasa ini hanya seorang saja yang sanggup menandingi Sen Bok Hang, hanya seorang saja yang bisa bikin hatinya dijeri, siapakah orang itu kecuali Siaw Ling. Di kolong langit tak ada kedua orang lagi yang bisa mengedarkan hatinya, hektometer, orang yang ada di hadapanmu itu toh Siaw Ling goblok, pikir pelipeng. Sementara itu Siaw Ling telah bertanya, kenapa menurut apa yang ku ketahui Siaw Ling toh cuma seorang bocah kecil yang masih bau kencurit Bun Hantu gelengkan kepalanya berulang kali. Di balik persoalan ini masih ada suatu alasan yang amat bagus, selama Sen Bok Hang bermusuhan dengan Siaw Ling, berulang kali dia peroleh kekalahan total, hal itu bukan berarti Siaw Ling lebih mampu atau lihai. Tapi karena nasibnya yang bagus dan waktu yang tepat sehingga tiap kali dia berhasil merebut kedudukan di atas angin. Mungkin hanya Siaw Ling seorang saja yang benar-benar amat lihai dengan nasib yang selalu bagus, naib yang selain bagus, ia merandek sejenak, kemudian ujarnya kembali, peduli bagaimanapun hanya Siaw Ling seorang yang bisa membuat hati Sen Bok Hang jadi keder, sayang pada saat ini Siaw Ling tidak berada di sini, apa gunanya kita bicarakan persoalan ini, tukas Siaw Ling mendadak dengan suara dingin dan tegas tambahnya, It Bun Sian Seng belum memberikan jawaban terhadap syarat yang kami ajukan, aku toh sudah menjawab sejujurnya syarat yang pertama bisa kuterima, tapi syarat yang kedua hanya bisa kujalankan menurut keadaan serta situasi waktu itu. Dari mana kau bisa menyanggupi A.A.I., rasanya dewasa ini hanya berbuat begini saja paling tepat, pikir si anak muda itu. Tapi orang ini terlalu licik dan pikirannya sukar diduga aku tak bisa gunakan akal yang sama seperti menghadapi Foal Yong Tempo dulu untuk menghadapi dirinya. Berpikir demikian ia pun lantas berkata, K.I.A.U. begitu baiklah, kami akan menurut kehendak Sian Seng. Tetapi kami pun harus memberikan jaminan agar kami pun bisa berlega hati, kalian benar-benar tak tahu diri, dalam keadaan seperti ini mana aku bisa berikan jaminan bila It Bun Sian Seng memang bermaksud sungguh-sungguh, semestinya kau dapat ajukan suatu jaminan yang paling baik, aku tak berhasil menemukan, coba kalian saja yang terangkan, seorang manusia dapat mati berapa kali satu kali, kalau begitu aku akan gunakan kematian Sian Seng sebagai jaminan seandainya It Bun Sian Seng berubah pikiran atau mengkhianati kami, maka Sian Seng sendiri pun tak akan mampu melanjutkan hidupmu, dan kami pun tak akan mampu masuk ke dalam istana terlarang, bukankah jaminan ini sangat adil It? Bun Hantu segera kerutkan dahinya, sebenarnya siapakah seorang prajurit tak bernama di dalam dunia persilatan, dengan tajam dan seksama It Bun Hantu memperhatikan raut wajah si Auling kemudian ujarnya lagi, kau mengenakan topeng kulit manusia sedikit pun tidak salah, dapatkah kau lepaskan topeng itu sehingga aku bisa menyaksikan raut wajahmu yang sebenarnya untuk sementara waktu tak perlu, tapi kalau It Bun Sian Seng suka mengawalkan permintaan kami, suatu saat kau pasti dapat menyaksikan raut wajahku yang sebenarnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang amat santar berkumandang datang memutuskan pembicaraan mereka berdua. It Bun Hantu segera tersenyum, ujarnya, ada orang datang, mungkin Sen Bo Ahang sendiri yang telah berkunjung kemari orang ini licik dan luar biasa sekali, menghadapi orang semacam ini aku harus menggunakan care yang paling tegas, pikir Si Auling. Tangan kanannya segera mengerahkan tenaga, telapak kiri diayun menotok dada It Bun Hantu. Orang Si It Bun itu bukanlah manusia sembarangan, sedari tadi ia sudah bikin persiapan, melihat datangnya ancaman dia mengigus ke samping menghindarkan diri dari totokan yang langsung mengancam dadanya, tangan kanan diobat abitkan berusaha keras melepaskan diri dari cekalan musuh pada pergelangannya. Tetapi Si Auling sudah menambah tenaganya berlipat ganda, kelima jari tangannya mencengkeram pergelangan lawan semakin kencang bagaikan jepitan besi. It Bun Hantu yang merasa pergelangannya terlepas dari cekalan orang, kaki kanannya segera diayun melancarkan satu tendangan kilat menghajar pusar si anak muda itu. Si Auling tekan tangan kirinya ke bawah bagaikan tombak menotok tumit musuh. Pek Lipeng yang berada di sisi kalangan segera mendengus dingin, tangan kanannya secara tepat menotok tiga buah jalan darah It Bun Hantu. Meskipun It Bun Hantu tahu bahwa kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu sangat satu ihai, tapi mimpi pun ia tidak menyangka kalau gerakan tubuh orang sedemikian tepatnya, sebelum ia sempat berbuat sesuatu tiga buah jalan darahnya sudah terkena totokan. Gerakan tubuh Si Auling sangat cepat tangan kirinya kembali bergerak menotok jalan darah bisu di tubuh orang itu, kemudian bisiknya, terpaksa aku mesti membuat Sian Seng tersiksa, ia tekuk kaki orang hingga duduk bersila, kemudian berjalan keluar ruangan. Beberapa saat kemudian ia telah kembali lagi ke dalam ruangan dan menotok bebas jalan darah bisu dari It Bun Hantu, katanya, Sento A Cung Chu telah persiapkan 20 orang lelaki kekar untuk bekerja, mereka bertanya kapan Cuan akan mulai turun tangan siapa yang menyampaikan perintah ini murid tertua dari Seng Bok Hang, Teng Hiong Chi yang It Bun Hantu menghela nafas panjang. A-A-A-A-I, andai kata Seng Bok Hang datang sendiri, ia pasti akan merasakan keadaan yang kurang beres, ia merande sejenak, lalu sambungnya, agaknya kau mengenal setiap orang dan persoalan dalam perkampungan Pek Hoa San Ceng dengan amat jelas. Xiao Ling tertawa dingin. Waktu sudah tak banyak lagi, bagaimana pendapat Seng Seng seharusnya kau cepat-cepat mengambil keputusan, andai kata aku tak mau menerima ancamanmu didesak oleh keadaan terpaksa kami harus membinasakan It Bun Seng lebih dulu, sebaliknya kalau aku menyanggupi akan ku totok jalan darah aneh di tubuh Sian Seng, bila di dalam 12 jam tidak peroleh pembebasan maka luka itu secara otomatis akan bekerja sehingga mengakibatkan kematian. Baiklah aku turuti kemauan kalian. Xiao Ling segera menotok sebuah jalan darah aneh di tubuh It Bun Hantu, dan membebaskan ketiga buah totokan lainnya, katanya kemudian, sekarang mati hidup kita bertiga telah ditentukan dengan keselamatan It Bun Sian Seng ditukar dengan keselamatan kami berdua, rasanya hal ini adil sekali, It Bun Hantu tidak menjawab perkataan dari si anak muda itu, ia buka peti emasnya dan ambil keluar sebutir pil untuk kemudian ditelan, katanya, setelah jalan darahku ditotok apakah ilmu silatku masih bisa dipertahankan walaupun pengaruhnya tetap ada, tetapi tidak begitu besar, bagaimana setelah 12 jam kemudian? Bagaimanakah keadaanku waktu itu? Aku akan bebaskan totokan itu untuk kemudian menotok sebuah jalan darah aneh yang lain, dengan begitu kau bisa lanjutkan hidupmu selama 12 jam lagi seandainya begitu terus keadaannya, bukankah berarti pula bahwa keselamatanku untuk selamanya akan tercengkeram di tanganmu asal Sian Seng bisa pegang janji, sesaat sebelum berpisah aku pasti semiluhkan dulu diri Sian Seng dari pengaruh totokan, It Bun Hantu termenung berpikir sejenak, akhirnya ia mengangguk, baiklah, mari kita berangkat, dengan langkah lebar ia berjalan keluar dari ruangan itu. Pek Lipeng mengikuti terus di belakang Siauling, dengan ilmu menyampaikan suara tanyanya, To'ako, sungguhkah itu 12 jam kemudian ia bisa mati karena pengaruh totokan itu? Guruku pernah berkata begitu, benar atau tidak aku sendiri pun tak berani memastikan, ia merandek sejenak lalu tambahnya lagi, ingat, sebisanya kita harus berada di sisi tubuh It Bun Hantu, makin dekat jaraknya dengan dia semakin baik, sementara itu It Bun Hantu telah membuka pintu batu dan keluar dari ruangan di situ ia jumpai Seng Bok Hang dengan diiringi Chow Leong serta Tong Lo Tai Tai sekalian telah menanti di situ. Dengan wajah penuh senyuman Seng Bok Hang berkata, 20 orang pria kekar telah berkumpul semua, mereka siap menantikan perintah dari It Bun Hantu It Bun Hantu menoleh dan melirik sekejap ke arah Siaw Ling kemudian menyahut, aku terdesak oleh keadaan, terpaksa musti bekerja dengan sepenuh tenaga, perkataan ini mengandung dua arti, Seng Bok Hang tentu saja tak tahu duduknya perkara ia segera tertawa jengah. It Bun Heng, serunya asalka sungguh-sungguh dapat membawa aku masuk ke dalam istana terlarang jasamu itu pasti akan memperoleh imbalan yang setimpal, It Bun Hantu tidak berbicara lagi, dengan langkah lebar ia maju ke arah depan. Pek Lipeng mengingat terus pesan dari Siaw Ling, dengan kencang dia ikuti terus di belakang tubuh It Bun Hantu. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di tepi telaga kecil yang terdapat pancuran airnya itu. Terlihatlah Fo Al-Yong serta 20 orang pria kekar telah menunggu di situ. It Bun Hantu memeriksa sekejap situasi di sekeliling tempat itu kemudian perlahan-lahan ia berjalan ke tepi dinding tebing dekat telaga kecil itu dari peti emasnya dia ambil sebutir batu bulat berwarna putih dan menggurat sebuah lingkaran seluas lima depa lebih katanya, cangkulah daerah yang telah kulingkar itu sedalam tiga depa 20 orang pekerja kekar di bawah pimpinan Fo Al-Yong segera bekerja keras, suara sekop dan cangkul bergeletar memenuhi angkasa. Rupanya Senbok Hang menaruh harapan yang besar terhadap usaha dari It Bun Hantu ini sambil bergendong tangannya awasi usaha penggalian itu. Menggunakan kesempatan di saat semua orang pusatkan perhatiannya pada penggalian itu, si Auling berbisik kepada Pek Lipeng, nenek tua yang berdiri di sisi Senbok Hang itu pandai sekali mempergunakan senjata rahasia beracunnya adalah ketua dari keluarga Tong di Provinsi Sujuan yang amat tersohor itu, andai kata rahasia kita ketahuan sehingga kita harus bertempur, kamu mesti perhatikan baik-baik Tong Lo Tai Tai itu meskipun pekli pengpintar dan cerdas tetapi sifat kekanak-kanakannya belum hilang, apalagi sejak kecil dimanja dan disayang oleh orang tuanya membuat dia selalu manja kepada siapapun. Sekarang melihat Si Auling begitu memperhatikan dirinya, ia jadi kegirangan dan tersenyum manis hingga sebaris giginya nampak putih bersih. Si Auling terkejut, buru-buru ia melengos ke samping dan tak berani memandang lagi ke arah gadis itu, hawa murninya segera dihimpun siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Untung senyuman tadi tak diketahui oleh siapapun. Sementara itu It Bun Hontui yang pusatkan seluruh perhatiannya mengawasi jalannya penggalian itu, mendadak mementak keras, tahan 20 orang pria kekar itu segera berhenti dan mundur beberapa langkah ke belakang. Waktu itu dinding tebing yang berhasil digali baru mencapai kedalaman setengah depa. Sen Bok Hang segera mendehem ringan, tegurnya, It Bun Heng, apakah kau telah menemukan sesuatu? Apakah Toa Chung Chu tidak mendengar? Kalau suara yang dipantulkan keluar sedikit rada kurang beres dalam hati Sen Bok Hang merasa kegirangan, tapi di luaran ia tetap mempertahankan ketenangannya. Mana yang kurang beres? Aku tidak mendengarnya sama sekali dari tangan seorang pekerja It Bun Heng Chu mengambil sebuah cangkul lalu mendekati dinding tebing itu dan dicangkul keras-keras. Toa Chung Chu sudah kau dengar ucapan ini diutarakan amat keras, rupanya sengaja ia biarkan Xiao Ling sekalian ikut mendengar pula. Sen Bok Hang segera mengangguk. Ehem, memang rada berlainan rupanya di balik dinding tebing ini terdapat ruangan kosong, kita tak boleh berpikir begitu enteng mungkin saja ruangan itu ada hubungannya dengan gerakan air di bawah. Dia angkat kepala memandang air mancur yang memancar dengan derasnya itu lalu berkata kembali, gerakan air di bawah tanah yang terdapat di sini luar biasa dasyatnya seandainya sampai tercangkul hingga pecah. Aku rasa tak seorang pun yang akan sanggup meloloskan diri dari bencana air bah yang luar biasa itu, kalau begitu kau mesti lebih berhati-hati lagi dalam pekerjaan ini, ujar Sen Bok Hang sambil tertawa ewa. It Bun Hong Chu angkat cangkulnya dan mengetuk dinding batu lebih dahulu, kemudian bergeser di sebelahnya, secara teruntunnya ketuk beberapa tempat kemudian lepaskan cangkul sambil berkata, baik kamu semua boleh lanjutkan pekerjaan ini, It Bun Heng, sungguh luar biasa dirimu ini, aku rasa kau lah satu-satunya orang yang paling luas pengalamannya di kolong langit, Toa Chung Chu terlalu memuji, mungkin rencana serta perhitunganku tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, andai kata It Bun Heng sendiri pun tak sanggup membuka istana terlarang, dalam kolong langit dewasa ini siapa lagi yang mampu membuka istana tersebut? It Bun Hong Chu tertawa ewa, ia tidak berbicara lagi. Sioweling yang berdiri di sisi kalangan, dalam hati segera berpikir, kalau dilihat dari sikap It Bun Hong Chu saat ini, rupanya ia sudah memiliki keyakinan untuk membuka istana tersebut, kalau memang benar demikian bukankah berarti anak kunci istana terlarang sudah tak ada nilainya lagi, berpikir sampai di situ, ia perhatikan lebih seksama lagi. Terlihatlah batu dinding bukit itu kian lama kian bertambah keras, sekop serta cangkul yang mengena di atas dinding segera memancarkan percikan bunga api, yang gugur pun hanya beberapa bagian kecil saja. Sesaat kemudian, mendadak terdengar It Bun Hong Chu berteriak cemas, cuon tahan, cepat tahan It Bun Heng, apakah ada yang tidak beres bisik senbok hang lirih? Sambil gelengkan kepala It Bun Hong Chu menghela nafas panjang. A-A-I-I-I, si ahli bangunan bertangan sakti Pau It Tian benar-benar seorang jago yang luar biasa, aku tidak paham, apakah It Bun Heng bisa menerangkan lebih jelas lagi seandainya aku yang membangun istana terlarang di selat ini, maka pintu untuk menuju istana pasti akan ku bangun di tempat ini, dan sekarang ternyata Pau Tian tidak membuat pintunya di tempat ini, sen sok hang mendehem ringan. Seandainya istana terlarang memang benar-benar berada di sini, bukankah kita bisa tembusi dinding untuk menerobos masuk ke dalam kecuali kalau kita semua sudah bosan hidup? A-A-A-A, masa begitu serius tidak salah, kalau penggalian ini dilanjutkan maka bencana yang tragis segera akan terjadi di tempat ini, apakah nadi air dalam bukit ini pecah bisik senbok hang? Itu sih bukan, kecuali itu masih bisa mengakibatkan bencana apalagi menurut penilaian ku dari getaran sekop serta cangkul yang menimpa dinding tebing itu, bila pekerjaan tidak segera dihentikan maka beberapa orang penggali pasti akan mendapatkan bencana kematian cuma begitu saja menurut penilaian ku sih begitu, apakah Toa Chung Chu tidak percaya kepandaian yang dipelajari It Bun Heng adalah kepandaian khusus, sudah tentu aku mempercayainya tetapi kalau memang kematian dari beberapa orang pekerja itu bisa membuktikan dugaan dari It Bun Heng apa salahnya kalau suruh mereka mencoba?